Pertandingan Indonesia vs Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK ternyata ditunda. PSSI pun memberi respon terkait penundaan tersebut. Sejatinya, pertandingan Indonesia vs Jepang tersebut dijadwalkan pada tanggal 14 November 2024 mendatang. Tapi, Federasi Sepak Bola Jepang JFA memutuskan untuk menunda pertandingan tersebut pada tanggal 15 November 2024. Anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI, Arya Sinulingga mengungkapkan pihaknya menerima penundaan tersebut. PSSI, tambah Arya, akan tetap mempersiapkan pertandingan tersebut secara maksimal. PSSI memiliki alasan atas sikapnya yang menerima penundaan tersebut. Menurut Arya, Indonesia tidak dirugikan dengan berubahnya jadwal pertandingan itu. Apalagi kita bermain di sini di Indonesia. Jadi, tidak masalah selama kita tetap tuan rumah, tidak banyak terganggu. PSSI memiliki alasan atas sikapnya yang menerima pen